Intro Untuk memeriahkan pengukuhan dan pelepasan siswa kelas 9, SMP Negeri Satu Tanjung menampilkan pertunjukan yang mampu menarik perhatian penonton. Dalam penampilan ini para murid menampilkan cerita Anaksima yang dibawakan dengan pertunjukan musik tradisional. Cerita Anaksima merupakan cerita rakyat dari Banjarmasin yang menceritakan mengenai anak yang lahir dari hubungan tidak sah. Namun ibunya dengan tega membuangnya ke hutan. Setelah dibuang, bayi tersebut menangis sejadi-jadinya karena dia merasa lapar dan haus. Dalam penampilan ini alat musik yang dimainkan yakni alat musik khas Kalimantan seperti kanung, sarun, babun, beduk, dan lainnya. Menurut pembina musik tradisional SMP Negeri Satu Tanjung, Ruhayda Susanti menjelaskan penampilan ini merupakan upaya dari pihak sekolah untuk memperkenalkan musik tradisional di zaman sekarang. Musik tradisional kan lebih digiatkan lagi. Karena kan anak sekarang lebih mengenal dengan alat musik-musik yang ada, yaitu musik-musik modern. Karena kadang anak kali kita di Kalimantan Sata ini kurang mengetahui musik-musik tradisional. Lebih lanjut, Ruhayda menjelaskan, kesenian musik tradisional dari SMP Negeri Satu Tanjung ini pada Agustus mendatang akan mewakili Kabupaten Tabalong untuk lomba FLS 2N di Banjarmasin. Karena kesenian ini berhasil menjadi juara di FLSN di Kabupaten Tabalong. Sherlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.